Diduga lakukan penggelapan Ketua Ormas dan LSM di Banyuwangi dilaporkan ke Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu Siang. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan Satreskrim Polresta Banyuwangi. Lantaran merasa dirugikan hingga jutaan rupiah, akhirnya Rifki, warga kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur, mendatangi SPKT Polresta Banyuwangi guna melaporkan kasus dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Ketua Ormas dan LSM di Banyuwangi berinisial AG. Menurut pelapor, kronologi kasus dugaan penggelapan ini terjadi pada bulan Juli 2019, pelapor meminjamkan kendaraan Honda Vario 125 warna hitam untuk digunakan sebagai operasional dalam bekerja. Namun bukannya dikembalikan terlapor berinisial AG malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudaranya di kecamatan Songgon, Banyuwangi. Hingga akhirnya pelapor pun terpaksa menembus sepeda tersebut agar dapat kembali. Mari sudah menelapori saudara AG dengan kasus penggelapan sepeda saya, dengan kerugian saya kurang lebih 4 tahun. Kronologi penggelapannya itu seperti apa Pak? Pertama saudara AG ini saya kasih, saya pinjemu sepeda untuk dibuat jalan kerja. Tanpa seizin saya, saudara AG itu menggadaikan sepeda saya. Akhirnya saudara AG tidak mau tanggung jawab. Sementara itu di tempat yang berbeda saat dikonfirmasi terkait persoalan ini, terlapor pun terlihat pasra dan tidak mau menanggapi lantaran belum mendapatkan informasi atau surat pemanggilan dari Polresta Banyuwangi. Ya Pak, tanggapannya gimana Pak dengan adanya pelaporan dugaan penggelapan di Polresta Banyuwangi? Kalau untuk tanggapannya saya enggak berani tanggapin ya Mas, kita ikuti proses hukum aja. Karena saya belum mendapatkan surat dari Kapolresta pemanggilan. Jadi masih menunggu prosedur itu ya? Iya. Perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Bidana atau KUHP Pasal 372 tentang penggelapan di ancam kurungan penjara paling lama 4 tahun. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan. Tim Liputan Banyuwangi TV